Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan energinya karena memiliki sumber daya yang terbatas. Untuk mengatasinya, mereka mengimpor sumber energi fosil seperti minyak dan gas alam dari luar negeri, seperti Turki. Turki sangat bergantung pada impor energi dari Rusia, Azerbaijan, hingga Iran, serta impor LNI dari Qatar, Amerika Serikat, dan lainnya. Akibat semakin naiknya harga energi di seluruh dunia, Turki memiliki visi untuk mengurangi impor serta ingin menjadi negara pengekspor energi ke depannya. Pemerintah Turki berencana menemukan sumber minyak dan gas alam baru. Turki kemudian mengeksplorasi Laut Hitam untuk menemukan sumber energi minyak dan gas alam yang terkandung di dalamnya. Dalam kegiatan eksplorasi hidrokarbon ini, Turki memiliki sejumlah armada kapal untuk menunjang proses eksplorasinya. Di antaranya adalah kapal pengebor yang bernama Fatih. Fatih adalah drilling ship generasi ke-6. Kapal ini dapat mengebor lebih dalam dari palung Mariana yang dikenal sebagai palung yang terdalam di dunia. Fatih dapat mengebor di kedalaman laut hingga 2.400 meter dan memiliki kedalaman pengeboran maksimum hingga 12.000 meter. Kapal Fatih dioperasikan oleh perusahaan minyak negara Turki, yakni TPAO, dan merupakan kapal pengebor pertama milik Turki. Dengan panjangnya 229 meter, lebarnya 36 meter, draft 16 meter, serta tinggi menara pengeboran adalah 104 meter. Dalam sejarahnya, Fatih dibangun oleh Hyundai Heavy Industries di Korea Selatan. Kapal ini awalnya bernama Deepsea Metro 2, hingga pada akhir 2017 kapal ini dibeli TPAO dan berganti nama menjadi Fatih. Setelah dibeli Turki, kapal Fatih kemudian diperbarui serta diberi teknologi dan peralatan paling modern. Pada tahun 2018, setelah dilakukan renovasi, kapal Fatih diresmikan dan mulai pengerjaan pengeborannya di Laut Mediterania Timur. Setelah itu, pada tahun 2020, kapal Fatih melakukan pengeboran di Laut Hitam. Kapal Fatih ini dilengkapi dengan Dynamic Positioning System. Dengan sistem ini, kapal dapat tetap stabil bahkan dalam gelombang raksasa yang tingginya mencapai 6 meter. Drying ship berikutnya yang dimiliki Turki adalah Kanuni. Kanuni memiliki panjang 227 meter, lebarnya 42 meter, dan tinggi menara pengeborannya adalah 114 meter. Sama seperti kapal Fatih, Kanuni merupakan kapal pengebor laut ultra dalam yang mampu melakukan pengeboran hingga kedalaman 12.000 meter. Penambahan kapal Kanuni ke armada eksplorasi Turki bertujuan agar mencapai hasil eksplorasi yang maksimal di Laut Hitam. Sebelum memulai operasinya di Laut Hitam dan bergabung dengan kapal Fatih, kapal Kanuni ini akan menuju ke Pelabuhan Filios di Laut Hitam terlebih dahulu. Dalam perjalanan menuju ke Laut Hitam itu, kapal akan dibongkar terlebih dahulu menara pengeborannya agar dapat melewati jembatan di Bosporus. Sesampainya di Pelabuhan Filios, kapal Kanuni akan dilakukan proses persiapan dan maintenance terlebih dahulu seperti pemasangan kembali menara pengeboran, uji navigasi, perakitan peralatan pengeboran, pemeliharaan sistem keselamatan, dan lain-lain. Setiap bagian dari kapal yang meliputi mesin, raster, dan lain-lain juga dilakukan pengujian. Nantinya, setelah maintenance selesai, kapal Kanuni akan menuju ke ladang gas alam Zakaria di Laut Hitam untuk melakukan tes pengeboran awal di sumur Turkadu. Secara garis besar, sebelum proses pengeboran dimulai, kapal penelitian seismik milik Turki akan melakukan kegiatan eksplorasi. Salah satu kapal seismik milik Turki bernama Barbaros Hayreddin Pasa. Kapal ini merupakan kapal penelitian seismik pertama milik Turki yang dilengkapi dengan notasi kelas I-1A serta teknologi ramah lingkungan. Kapal ini dibangun dengan desain Ulstein-X-Bow yang dapat mengurangi konsumsi bahan bakar dan memungkinkan peningkatan kecepatan transit dengan emisi minimum. Kapal ini memiliki panjang 84 meter, lebarnya 17 meter, draft maksimum 6,7 meter, dan dapat bergerak dengan kecepatan maksimum 17 knot. Barbaros Hayreddin Pasa dimiliki Turki pada tahun 2012 dan telah beroperasi untuk Turkish Petroleum Corporation sejak tahun 2018. Kapal Barbaros Hayreddin Pasa memiliki enam kabel seismik yang masing-masing panjangnya 8 kilometer. Kapal ini menggunakan gelombang akustik air gun yang digunakan untuk menembakkan udara bertekanan tinggi ke dalam air. Ledakan tersebut menciptakan gelombang suara yang mencapai dasar laut, melewati struktur dengan sifat fisik yang berbeda di dalam tanah, lalu akan dibiaskan kembali ke permukaan. Data nantinya kemudian direkam oleh hidrofon yang ada di kabel seismik dan dianalisis untuk menentukan letak lokasi yang akan dilakukan pengeboran oleh kapal pengebor. Setelah lokasi titik pengeboran ditentukan, selanjutnya kapal pengebor akan menuju ke lokasi. Kemudian, sistem DP atau Dynamic Positioning System pada kapal akan menjaga dan mempertahankan posisi kapal. Dengan adanya sistem DP tersebut, meskipun kapal pengebor berada dalam kondisi cuaca yang sangat buruk sekalipun, kapal dapat mempertahankan posisinya. Setelah posisi stabil, barulah proses pengeboran mulai dilakukan. Proses pertama yaitu sput-in, yakni dengan menancapkan casing atau tabung besi ke dasar lautan menggunakan drill pipe. Pada proses ini, erovi yang ada di kapal pengebor juga akan diturunkan ke dalam air. Erovi bertindak layaknya seperti mata, tangan, dan telinga dari kapal pengebor Turki. Erovi tersebut dikembangkan oleh para insinyur Turki dan diberi nama Erovi Kasif. Erovi itu akan memandu alat bor agar dapat mencapai lokasi pengeboran dengan tepat dan memandu jalannya proses pengeboran sampai selesai. Setelah casing tertancap pada kedalaman yang telah ditentukan, drill pipe kemudian dilepaskan. Setelah itu, drill bit akan dimasukkan ke dalam casing. Drill bit kemudian mulai menggali ke dasar laut. Drill bit terhubung dengan pipa bor dan ketika drill bit ini sedang menggali, lumpur dipompa ke bawah melalui nosel pada drill bit. Saat proses pengeboran dilakukan, pipa bor akan ditambahkan setiap kedalaman 30 meter. Proses pengeboran di kapal Fatih ini bertujuan untuk mengambil sampel, kemudian nantinya dianalisis pada laboratorium yang ada di kapal Fatih. Hasil dari proses pengeboran ini diumumkan pada Juni tahun 2021. Presiden Erdogan mengumumkan telah menemukan 135 miliar meter kubik gas alam baru di Laut Hitam. Setelah ditemukan cadangan gas, kapal kanuni yang tadinya melakukan persiapan dan maintenance di pelabuhan Filio segera dikirim menuju ke sumur untuk melakukan well test atau pengujian sumur. Pengujian biasanya dilakukan untuk menentukan ukuran, kelayakan, dan kemampuan produksi optimal suatu lapangan yang sedang dieksplorasi. Ketika pengujian dimulai, sistem dynamic positioning pada kapal kanuni akan diaktifkan. Kemudian, blowout preventer disingkat BOP pada kapal kanuni diturunkan ke lokasi tempat sumur yang telah dilakukan pengeboran. BOP tersebut memiliki ukuran yang sangat besar dan di atasnya terdapat Lower Marine Reserve Packet. Kedua alat tersebut memiliki total panjang yang sama dengan bangunan berlantai 6. Risiko dalam kegiatan pengeboran dapat berupa semburan liar. Semburan liar bisa berupa gas atau fluida yang seringkali menimbulkan kebakaran, pencemaran lingkungan, hingga fatalitas. Semburan liar tidak bisa diprediksi dan bisa terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, saat terjadi kondisi darurat, BOP akan membantu mencegah minyak, gas alam, atau fluida lainnya keluar dari sumur secara tak terkendali. BOP diturunkan ke bawah laut yang berada di kedalaman 2.200 meter di bawah laut. Ketika BOP diturunkan, ROV yang ada di kapal pengebor kanuni juga diturunkan. Nantinya, ROV akan memandu BOP sampai ke atas sumur. Operasi penurunan BOP ke sumur gas Turki ini memakan waktu 2 hari. Setelah tersambung dengan kepala sumur, maka selanjutnya pipa riser akan diturunkan. Pipa riser diturunkan satu per satu sampai tersambung pada Lower Marine Reserve Packet. Pipa riser ini memiliki fungsi utama sebagai jalur minyak dan gas alam dari reservoir bawah laut ke permukaan laut. Ketika pipa riser telah terpasang, barulah mereka akan melakukan proses perforasi. Proses perforasi adalah proses melubangi dinding sumur untuk membuka jalur migas dari reservoir ke dalam sumur. Pada proses perforasi ini, digunakan ledakan bertekanan tinggi untuk menembus lapisan tanah menggunakan alat yang bernama perforating gun. Pada prosesnya, perforating gun akan dimasukkan ke dalam casing dan perforating gun akan ditembakkan secara elektrik untuk melubangi sumur pengeboran. Proses berikutnya adalah flow test atau pengujian aliran migas yang dilakukan untuk mengetahui kinerja sumber migas serta potensi nilai ekonomisnya. Berbagai pengujian akan dilakukan untuk menentukan jumlah hidrokarbon dan air yang ada. Pengujian ini juga akan menentukan kualitas hidrokarbon serta kecepatan ekstraksi. Karena termasuk dalam program eksplorasi, maka jumlah gas yang dihasilkan masih belum diketahui. Oleh karena itu, penggunaan flare stack adalah cara yang paling ekonomis serta metode yang paling efisien dan aman untuk membuang gas alam yang dihasilkan. Setelah dilakukan pengujian, setiap tahunnya sumur turkadu yang ada di ladang gas Sakarya di Laut Hitam itu memiliki kapasitas produksi sekitar 1,2 juta meter kubik per hari. Penemuan tersebut merupakan penemuan cadangan gas alam yang sangat besar di Laut Hitam dan belum lagi ditambah dengan penemuan cadangan gas alam di sumur lainnya. Dengan adanya penemuan cadangan gas alam tersebut, nantinya diharapkan akan mampu mengurangi tagihan impor energi yang mahal di negara Turki. Selain itu, penemuan cadangan gas alam ini akan dapat memenuhi kebutuhan gas nasional Turki selama beberapa puluh tahun mendatang. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.